Halo semuanya balik lagi sama gue Rian si Silverman yang terus berjuang jadi epic man bosku ya jadi di video kali ini temen-temen banyak yang nanya nih ya banyak ternyata yang pengen gacha epic Oliver Kahn karena dia 102 kemudian Roberto Carlos 101 kemudian si Nesta 101 juga ya nah disini gue mau kasih tau bahwa kita itu dapet epic gratis ya jadi gacha gratisnya itu hari apa hari Senin temen-temen ya jadi sekali lagi buat kalian yang nanya Bang ini kapan kita dapet epic katanya kita dapet epic gratis dibaca bosku ya kan nih disini kita lihat ya guys ya nah jadi kita dapetnya tuh tuh tanggal 11 September 11 9 sampai 18 September jadi 11 September sampai 18 September dapet sekali epic gratisnya gacha gratis ya habis itu kalau hoki ya alhamdulillah kalau enggak yaudah kemudian tanggal 18 Septembernya dapet lagi gacha gratis sekali kemudian tanggal 25 eh 25 tanggal 25 nya gacha gratis lagi sekali kemudian tanggal 2 Oktober nya gacha gratis lagi sekali untuk yang epic gratisnya ya jadi kita baru dapet epic gratisnya hari Senin besok ya gacha gratis epicnya Senin besok bosku ya jadi ya sabar ya dan kita tuh dapet juga ya guys ya kita dapet juga disini untuk apa namanya 4 kali untuk 4 kali di daftar spesialnya disini nih di highlight partner clubnya ini 4 kali ya jadi kalian bisa mainin laga itu ya habis itu kalian bisa gacha untuk dapetin partner clubnya lagi nih karena ini salah satu yang kita tunggu-tunggu bosku karena ini salah satu yang apa ya yang membuat lumayan semangat ini guys ya untuk highlightnya apalagi kalau dapetnya sesuai yang kita inginkan begitu kan kalau dapet ampas yaudah ya jadi sabar aja teman-teman oke ya jadi disini kita gacha aja nih karena ini gratisan ya nah waduh soalnya kemarin gue dapet Laundoski sih guys ya karena apa ya guys ya Laundoski kalau nggak salah 99 di video kemarin gue udah dapet Laundoski di akun yang lainnya juga ya jadi gue bakal buka-bukain akun timbunan gue untuk ngambilin ini kesempatan undian highlight ini karena kalau kalian nggak buka-buka akun timbunan kalian sayang guys hilang begitu aja nanti ya makanya dibuka guys ya nah ini 130 koin nah ini disini banyak yang pengen top up disini nih gak sama yang dipaket mesi ada beberapa yang nanya DM gua bang negara mana yang paling murah gua pengen top up buat paket mesinya bang bang tadi gua lagi cek DM bang ini keluar epic nih gua pengen top up 1000 koin ini pakai negara mana nanti dulu guys gue mau tau ya ini epic Oliver kan 102 abis di boss ya kemudian next itu 101 Roberto Carlos 101 kemudian disini karena ada 100 koin ya siapa tahu dapet halan ya siapa tahu guys ya siapa tahu ya meskipun akun timbunan kita mah berharap aja kalau dapet halam alhamdulillah kalau dapet ampas ya udah wadaw wadidaw temen-temennya ini lumayan daripada lumanyun salah satu yang gua suka nih guys ya son ya apalagi yang fotonya begitu pose-pose kamera mantap ini guys ya oke nah jadi negara mana yang paling murah nih oke kalian yang mau top up pakai negara lama nah ini nih oke ya jadi ini kalau kalian yang top up nya cuma 100 koin sih sama aja gak berasa guys ya jadi ini pakai 0,99 ini itu ya kalau pakai 100 koin sih gak berasa yang mulai berasa ini paling murah guys ya gue udah sama Pakistan gue udah bandingin dan ini masih paling murah masih lebih murah ini dari Pakistan dan Tanzania jadi kalau misalnya kalian misalnya apa ya pakai Pakistan sama Tanzania itu murah ya itu paling murah tapi ini lebih murah lagi ya sebelumnya misalnya kalian pakai nanya sama gue bang sama Pakistan murahan mana murahan ini Tanzania tapi udah murah daripada kita pakai Rupiah ya jadi gua mau kasih tau disini ini pakai negara Argentina ya guys ya nah di Argentina ini kan kalian bisa lihat ya untuk yang 550 kalau yang 100 koin kalau kalian top up 100 koin itu gak berasa sama aja guys ya untuk 550 koin juga ya beda dikit ini Argentina 0,99 dolar ya nah ini kalau kita convert ke Rupiah itu cuma 60 ribu kalau Tanzania 10.900 Tanzania itu 65 ribu untuk yang 500 koin kemudian untuk yang 1000 koin ya guys untuk yang 1000 koin ini Argentina 7,99 dolar itu kalau kita convert ke Rupiah itu kalau kita convert ke Rupiah ya 121 ribu untuk yang 1000 koin 1040 koin kalau yang Tanzania sama 121 ribu tapi bedanya di bagian sini nih guys kalau lu top up 2000 koin 2130 koin itu Tanzania itu 242 ribu ya 40 ribu Tanzania TZS itu 242 ribu kalau yang Argentina ini 14,99 dolar itu berapa itu 228 ribu bedanya baru berasa tuh guys di 2130 koin bedanya baru berasa ya kalau lu top up 2130 koin bedanya sekitar 14 ribu ya guys ya ya bedanya sekitar 14 ribu sama Tanzania oke sama Pakistan juga lebih murah ini guys ya dari 2000 dari 2000 koin ini udah mulai berasa bedanya ya udah beda 14 ribu sama Tanzania ya sama Pakistan masih murah ini juga gue udah convert tadi ya kemudian untuk yang 3250 koin ini Argentina 21,99 ya Tanzania itu 60 ribu TZS 60 ribu TZS berapa? kalau kita convert 363 ribu kalau pakai Argentina ini ya dia kan 21,99 kalau kita convert ke rupiah 334 ribu rupiah jadi bedanya udah lumayan banyak guys ya berapa tuh guys bedanya guys ya sekitar hampir 30 ribu guys ya sekitar 29 ribuan hampir 30 ribu bedanya untuk yang 3250 koin ini hampir 30 ribu sama Tanzania bedanya cok gila ya apalagi lu top up yang 5.700 koin Tanzania yang 5.700 koin itu 100 ribu TZS kalau kita convert itu 605 ribu kalau Argentina ini 37,99 dolar itu 578 ribu ya jadi bedanya itu sekitar berapa tuh guys bedanya sekitar bedanya berapa tuh guys bedanya ya lumayan lah ya nah tapi sama kalau pakai rupiah 687 ribu gila bedanya jauh banget ya pakai rupiah 678 ribu cok 687 ribu gila bedanya sama rupiah berapa tuh guys 100 ribu bedanya sama rupiah apalagi lu top up yang 12.800 koin rupiah 1.441.450 dah kalau Argentina 79,99 itu cuma 1.217 ribu itu bedanya berapa guys bedanya 200 ribu lebih guys sampai 250 ribu bedanya sama rupiah kalau Tanzania itu 213.900 TZS itu kalau di convert 100 eh 1.293 ribu gila sama Tanzania bedanya aja 80 ribuan lebih guys ya untuk yang 12.000 koin sama rupiah bedanya hampir 250 ribu gila Argentina murah banget guys ya gokil si Argentina ini guys ya jadi buat kalian semua nih ya ini yang paling murah Argentina guys ya Argentina sejauh ini paling murah kemudian habis itu ada Tanzania dan Pakistan juga murah yang males-males pindah-pindah ya udah pake aja Pakistan sama Tanzania gitu karena itu juga murah ya kalau gak Tanzania pake Pakistan kalau kalian males rupa-rupa apa namanya ganti-ganti di pay Google jadi Argentina ya kadang-kadang gue juga males gitu guys ya soalnya apa ya guys ya gini kita kalau bersaing nyari yang termurah itu biasanya kalau udah dapet yang murah kita cari-cari lagi biasanya bedanya gak terlalu jauh tapi ini lumayan sih bedanya guys ya untuk yang 12.800 koin Tanzania sama Argentina ini bedanya aja hampir 100 ribu ya iya hampir 100 ribu untuk yang mau top up 12.800 koin untuk yang 5.700 koin Tanzania sama Argentina itu bedanya sekitar berapa tuh hampir 30 ribu ya hampir 30 ribu kemudian yang 3250 koin juga bedanya hampir 30 ribu jadi Argentina yang paling murah sih cuma ya bedanya segitu-gitu 30 ribu kecuali kalian yang 12 ribu koin top upnya itu bedanya baru hampir 100 ribu gitu ya kalau sama rupiah bedanya jauh banget ya jadi yang mau pake Tanzania boleh yang mau pake Pakistan boleh gue cuma di video kalian gak setau paling murah itu sejauh ini Argentina udah itu aja ya guys ya oke itu aja guys untuk video kali ini jadi yang mau top up silahkan pake Argentina tapi kalau yang males ganti di pay Google nya silahkan ya pake Pakistan atau Tanzania aja gitu itu aja ya temen-temen untuk video kali ini guys ya thanks for watching see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati